Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hirnawati Matanari. Saya adalah pendamping khusus di Kabupaten Beritul. Saya mendampingi HKM Jurusebrang dan beberapa izin perhutanan sosial lainnya yang ada di Belitung. Kita penyuluh di kehutanan yang ada di Belitung ini mendampingi masing-masing kurang lebih ada 11 izin perhutanan sosial. Jadi penyuluh yang ada di Belitung ini ada sekitar 6 orang yang mendampingi 45 sampai kurang lebih ada sekarang yang belum keluar izinnya sekitar 10 izin LPHD lagi. Jadi kalau bisa dikatakan ada sekitar 59 izin perhutanan sosial yang didampingi dan dibina oleh penyuluh yang ada di Kabupaten Beritul. Saya di KPHL Belantu Mendanau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Saya mendampingi seberang ini kurang lebih baru 4 tahun yang sebelumnya didampingi oleh teman saya penyuluh yang sebelumnya. Kita disini penyuluh kehutanan diadang di Rorimba untuk mendampingi kelompok yang ada di Kabupaten Beritung ini. Mungkin itu perkenalannya. Nah disini kita akan berbagi cerita tentang apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh HKM, jurus seberang terkait poin yang disebutkan tadi untuk perubahan iklim dan desa peduli laut dan pesisir. Itunya Mbak, PPT-nya Mbak? Atau saya yang saya rupanya? Udah teman-teman di TV Desa. Oke, siap. Terima kasih. Nah HKM ini sendiri Mbak, di latar belakangi, karena di Bangka Belitung ini adalah provinsi penghasil, salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Jadi di Belitung ini sendiri, termasuk di daerah IUKHKM itu adalah daerah bekas tambang. Bekas tambang, jadi semua masyarakat maupun kalangan menengah ke atas, masyarakat biasa itu berlomba-lomba untuk mengeksploitasi timah secara bebas, sehingga mengakibatkan hilangnya. di dalamnya kanekaragaman hayati, di vegetasi hutan mangrove khususnya, kalau yang diseberang, hutan pantai menjadi rusak, tangkapan nelayan makin berkurang, sehingga selalu ada keluhan dari pelak nelayan atau masyarakat di juruseberang ini, kalau tangkapan mereka sangat berkurang, diakibatkan lokasi di pesisir pantai itu sangat rusak. Seperti yang terlihat di gambar, ada lubang-lubang yang terbentuk seperti itu akibat penambangan timah yang secara berlebihan. Nah, oleh karena itu, masyarakat atau pemuda tokoh masyarakat yang ada di desa ini membentuk suatu kelompok tanih hutan bernama Seberang Bersatu dan mengajukan izin perhutanan sosial dalam bentuk sekrema hutan pemasyarakatan. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2014. Nah, setelah dilakukan beberapa kali sosialisasi dan pembentukan kelompok ini disetujui oleh pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kehutanan dan desa sendiri, maka terbentuklah kelompok tanih ini pada 8 Januari 2014 dengan jumlah anggota kurang lebih 187 orang. Nah, HKM Seberang ini menerima SK pada tahun 2015 pada bulan Maret dan dilanjutkan dengan penerimaan SK Gubernur, UPHKM-nya sendiri tanggal 27 Juli 2015. Nah, HKM ini juga membentuk suatu kooperasi kelompok tanih yang terbentuk sebelum terbentuknya kelompok tanih hutan itu sendiri. Lanjut, Pak. Nah, HKM jurus Seberang ini memiliki berapa unit usaha di perhutanan sosial, itu dikenal dengan kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, menurut SK-nya sendiri, HKM ini sudah ada lima KUPS. Satu yaitu jasa lingkungan, silvoviseri, agroforestry, KUPS RKL, dan silvofastur. Nah, yang sekarang sedang berjalan, yang sudah mulai bisa dikatakan mendapatkan hasil, yang bisa dirasakan anggota dan pengurus, yaitu dari jasa lingkungan dan RHL. Nah, kegiatan-kegiatan yang di jasa lingkungan ini mungkin dengan membuka wisata. Wisata ini berbasis jasa lingkungan dengan mengkedepankan objek wisata di pesisir atau di tepi pantai. Lanjut, Pak. Nah, ini unit usahanya tadi. Nah, kalau untuk di agroforestry, RHL, itu kita bekerja sama, kita sangat dibantu dari BPDESHL Batu Rusa Cerucuk. Nah, di sini saya lihat kepala balainya, ikut bergabung bersama kita, yaitu Pak Teks. Terima kasih kepada Bapak Teks dan Balai BPDESHL yang telah membantu HKM Jurusilberang, yaitu dari kegiatan RHL, penanaman bibit mangrove, menyediakan persamaian tanaman bakau atau mangrove yang difasilitasi oleh BPDESHL Batu Rusa Cerucuk. Selanjut, Pak. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan HKM seberang bersatu yang tidak terlepas dari kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Nah, untuk di segi mangrove-nya sendiri, HKM ini membuka wisata ini berbasis pendidikan. Nah, kita di kelompok di HKM ini rata-rata anggota itu menguasai bagaimana itu pembibitan mangrove, bagaimana itu memelihara mangrove, apa pengaruhnya terhadap laut. Nah, jadi kelompok ini dalam menerima pengunjung, mereka memberikan edukasi kepada pengunjung khususnya untuk anak-anak SD, anak SMP yang berkunjung ke HKM seberang. Nah, mereka ini juga diajarkan dan ikut turut langsung menanam mangrove, bibit mangrove di lokasi HKM seberang. Yang dulunya lokasi ini terbuka, lahan tambang, sedikit demi sedikit tertanami dengan bibit-bibit mangrove yang tersedia di lahan yang disediakan oleh HKM dan ditanam oleh pengunjung, mau itu anak SD, SMP, atau siapapun yang ikut mau menanam bibit mangrove di lokasi. Selain itu, dengan melakukan penanaman ini tadi, HKM seberang juga mempunyai pembibitan mangrove yang dibantu dan difasilitasi oleh BP Dasail Batu Rusa Cerucuk. Nah, bibit yang ada di persemaian ini selalu ready, selalu siap setiap waktu. Jadi, kapan siapapun yang membutuhkan bibit mangrove ini, silakan mengajukan permohonan ke HKM untuk digunakan untuk penanaman mangrove dimanapun berada di wilayah Kabupaten Beritung. Nah, selain itu juga HKM ini mempunyai lahan kurang lebih sekitar 10 hektare, yaitu tanaman buah-buahan yang difasilitasi juga oleh tadi BPD SHL melalui kegiatan RHL pada tahun 2015-2016. Nah, fasilitas yang ada di HKM seberang ini menunjang wisatanya ada beberapa fasilitas yang disediakan seperti rumah singgah, pusat informasi, ada trekking mangrove, terus ada juga kapal jelajah, persemaian mangrove tadi atau pemubitan mangrove tadi, dan juga ada menara pantau. Dan ada juga beberapa spot-spot foto yang disiapkan di objek diwisata HKM seberang bersatu ini. Jadi, pengunjung dimanjakan dengan spot-spot selfie. Nah, dengan capaian dari HKM seberang bersatu ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Belitung menganugerahkan atau ditunjuk HKM seberang bersatu ini menjadi salah satu geoset Belitung Mangropak. Nah, Belitung Mangropak ini adalah kawasan wisata yang dibangun dengan memanfaatkan lahan ekstambang untuk dijadikan kawasan wisata hutan mangrove dengan mengedepankan konsep wisata alam yang sebagai destinasi wisata, pendidikan, dan sumber pencaharian menjadi dari anggota dan pengurus serta menjadi sekwestrasi karbon di masa depan. Nah, selain itu juga, Belitung Mangropak ini juga diupayakan mengurangi dampak perubahan iklim kepada ekosistem dan masyarakat yang berada di daerah pesisir. Karena HKM jurus seberang ini berada di daerah pesisir pantai dan ada pelabuhan juga di daerah perkampungannya sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap iklim dan pendapatan tangkapan nelayan di sekitar desa. Nah, berdasarkan penelitian di tahun 2017, yaitu dari terangi, ICCTF dan HKM seberang ini mengadakan pengukuran sebaran karbon yang ada di HKM. Nah, di sini didapatkan bahwa ada sebagian di lokasi HKM seberang ini yang memiliki stok karbon yang sangat rendah. Karena disebabkan daerah ini tadi tutupan lahannya itu sendiri sangat minim diakibatkan dari pertambangan tadi, pertambangan timah itu tadi sendiri. Nah, untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh HKM ini sendiri mungkin sangat sulit ya. Karena apa? Mengubah tadi mindset dari tambang mendapatkan sesuatu secara instan disuruh bekerja dengan wisata yang mengedepankan wisata. Mungkin sangat bisa dikatakan sangat sulit mengubah pola pikir masyarakat. Tapi di sini saya bersyukur di HKM seberang ini terdapat manusia-manusia atau orang-orang yang mempunyai tujuan dan visi dan semangat yang sangat kuat untuk memajukan daerahnya sendiri. Yaitu dari segi wisatanya dengan memanfaatkan daerah eksambang tadi. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat saya di sini tidak menampilkan foto secara gamblang antara sebelum dan sesudah ditambang. Sebelum dan sesudah diadanya HKM ini ada beberapa memang daerah yang sudah tumbuh, ditumbuhi apa namanya tanaman-tanaman mangrove sehingga daerah-daerah tambang yang ada di lokasi ini tadi bisa tertutupi setelah ditanami. Nah, saya selaku pendamping di sini berusaha untuk mensinergiskan antara visi dan misi dari kelompok HKM ini sendiri dan desa yang ada ke pemerintah desa. Desa kelompok ini berada di desa jurus seberang. Nah, kelompok tidak bisa bekerja sendiri atau lepas dari pemerintah desa karena mereka tetap berada di wilayah lingkungan desa jurus seberang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.